Assalamualaikum wr. wb baiklah yang pertama-tama kita klik disini sebelah kanan kita pilih new project kita checklist terus selanjutnya kita kita atur panjang benda kerjanya disini benda kerja yang akan kita bubut sepanjang 50 mm nah untuk benda kerjanya kita buat 80 mm saja dan untuk diameternya disini 25 mm oke diameternya 25 mm terus panjang yang kita cekam yang bagian L4 ini nah benda kerja yang kita cekam ini kita buat 20 saja soalnya panjang panjang total benda kerja kita ada 80 mm nah yang akan kita bubut itu ada 50 meter sisanya sekitar 30 mm nah disini kita cekamnya 20 mm saja agar tidak terbentur pada cekam mata pahatnya nanti oke selanjutnya kita untuk memasukkan mata pahat disini kita pilih mata pahat yang 005 menggunakan mata pahat general turning and facing nah selanjutnya kita masukkan program disini oke 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 yang pertama-tama kita buat buat kita ketikan G kosong kosong untuk meletakkan pahatnya selanjutnya 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 buat X nya ialah 25 diameter terbesarnya ada 25 selanjutnya kita buat untuk jarak bebasnya itu 2 mm enter oke kita enter nah selanjutnya kita masukkan kode G 96 nah G G 96 ini sebagai kecepatan potong konstanta nah selanjutnya kita masukkan S kecepatan potongnya kita isi disini 1000 oke selanjutnya kita masukkan kode M 0 3 nah M 0 3 ini untuk kita menyalakan mesin selanjutnya kita menyalakan coolant ialah M 0 8 selanjutnya kita enter nah disini kita masukkan untuk G 0 0 0 untuk nilai x nya itu 23 itu 23 selanjutnya untuk jarak bebasnya ini 2 jarak bebasnya 2 oke lanjut lagi kita melakukan penyanyatan G01 X nya 23 dan Z nya Z nya minus 50 karena panjang benda kerja penyanyatannya ialah 50 milimeter dan arahnya ke kiri jadi diisi dengan minus dan jangan lupa kita tambahkan F, F ini adalah feeding feeding nya itu 2 setiap kita melakukan penyanyatan kita tambahkan feeding terlebih dahulu selanjutnya G00 oke G00 ini 25 untuk X nya 25 dan Z nya itu 2 lanjut lagi kita tarik pahatnya X nya 21 kan kita melakukan penyanyatannya nanti ke 21 dari 23 ke 21 sebesar 2 mili dan Z nya 2 lanjut kita kita melakukan penyanyatan kita melakukan penyanyatan G01 untuk X nya 21 dan Z nya minus 50 Z nya minus 50 feeding nya 2 lanjut G00 lagi X nya kita tarik pahatnya disini 23 dan Z nya dan Z nya 2 dan Z nya dan Z nya lanjut lagi kita tarik pahatnya kita tarik pahatnya 20 dan Z nya disini X nya 21 dikurang 2 jadinya 19 Z nya 2 jarak bebas nya 2 kita lakukan pemakanan G01 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 untuk X nya X nya 19 set nya masih minus 50 minus 50 feeding 2 lanjut lagi x nya kita dekatkan lagi pahatnya jadi 21 21 dan z nya 2 lanjut lagi oke kosong-kosong x nya dari 19 dikurang 2 ialah 17 z nya minus 50 eh maaf salah z nya 2 karena masih belum melakukan penyanyatan baru kita lakukan penyanyatan g 0 1 x nya 17 z nya itu negatif 50 20 22 oke kita buat lagi g kosong-kosong dan x nya disini kita dekatkan lagi kita dekatkan lagi agar tidak terlalu jauh 19 z nya 2 g0-kosong lagi x x nya x nya 16 mengapa x nya 16 karena disini benda kerja diameter benda kerja pada gambar ialah sebesar 16 mm jadi kita melakukan penyanyatannya hanya 1 cm saja seperti itu oke z nya 2 kita melakukan 2 makanan untuk bagian bagian yang pertama z nya masih negatif 50 feeding nya 2 nah sudah selesai untuk tingkat yang pertama selanjutnya tingkat yang kedua yaitu 12 kita masukkan g kosong-kosong x nya 17 z nya 2 kita kita tarik kembali pahatnya maaf salah g kosong-kosong untuk x nya 16 dikurang 2 14 14 14 z nya atau jarak bebas nya 2 kita melakukan pemakanan g 0 1 untuk x nya 14 14 z nya z nya negatif negatif 30 negatif negatif 30 karena 50 dikurang 20 30 oke jangan lupa feeding nya 2 ini sudah memasuki tingkat yang kedua g g 0 0 x nya 15 z nya 2 g 0 0 lagi x nya 12 14 dikurang 2 sama dengan 12 12 z nya 2 kita lakukan pemakanan g 0 1 x nya 12 z nya minus 30 feeding nya 2 nah sudah memasuki tingkat yang kedua sudah sampai ke diameter 12 selanjutnya kita ingin mencapai ke diameter 8 untuk tingkat yang ketiga g 0 0 x nya 13 z nya 2 z ini ialah jarak bebasnya g g 0 0 x nya 10 kita makan 2 cm dan z nya itu minus 10 karena sudah di tingkat yang ketiga jadi z nya berubah panjangnya 10 kita lakukan pemakanan g 01 x nya 10 z nya eh salah maaf yang diatas ini salah belum pemakanan jadi z nya 2 yang dibawahnya baru melakukan pemakanan z nya minus 10 karena panjang yang akan dipotong sepanjang 10 feeding nya 2 selanjutnya g kosong kosong lagi untuk x nya itu 11 z nya 2 g kosong kosong lagi x ini 8 z nya 8 eh maaf z nya 2 terus kita lakukan pemakanan g kosong 1 x nya 8 dan z nya minus 10 minus 10 nah ini telah selesai untuk pembubutan sampai ke tingkat yang ketiga sudah memasuki diameter ke diameter 8 mm meter eh maaf lupa masukkan feeding 2 oke selanjutnya kita kembalikan ke titik semula g kosong g kosong x nya 25 seperti diameter awal tadi dan z nya 2 z nya 2 kita program yang finishing nya program terakhir M M 0 9 M 0 9 ini kita mematikan colon waktu pertama tadi kita menghidupkan colon selanjutnya M 0 5 kita matikan putaran spindle dan yang terakhir M 30 M 30 ini untuk mengakhiri program seperti itu saatnya kita eksekusi kemudian 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati eh maaf panjang benar kerja tadi 80 dikurang 10 tinggal 70 disini dikurang 20 tinggal 50 terus dikurang 20 lagi tinggal 30 inilah untuk panjang selanjutnya diameter nah diameter dari diameter yang paling luas itu 25 sesuai sesuai gambar atau job sheet selanjutnya tingkat tingkatan yang pertama itu 16 tingkatan yang kedua itu 12 selanjutnya tingkat terakhir itu 8 oke sepertinya sudah benar dilihat dari dari pengukurannya sekian video video dari saya lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada Allah saya mohon ampun akhirul kalam wabila topi'u hal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati